Intro Hari pertama masuk sekolah, 4 pelajar sekolah menengah atas terjaring Razia, Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Purpalinga. Keempat pelajar tersebut terjaring saat kedapatan sedang nongkrong di jam pelajaran sekolah. Beginilah saat petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Purpalinga, membina 4 pelajar sekolah menengah atas yang terjaring Razia, di Komplek Gor Guntur Daryono. Keempat pelajar tersebut terjaring saat kedapatan sedang nongkrong di jam pelajaran sekolah di hari pertama masuk sekolah. Oleh petugas, para pelajar tersebut kemudian dibina. Saat pembinaan, petugas meminta mereka untuk menghafalkan Pancasila dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tadi di Gor Guntur Daryono terdapat beberapa anak sekolah yang mestinya pada jam pelajaran sekolah ternyata mereka berkumpul dengan alasannya tidak jelas atau nongkrong-nongkrong. Kemudian kita melakukan tindakan, pembinaan secukupnya, kemudian memerintahkan supaya mereka tidak mengulangi perbuatannya. Razia pelajar dilakukan petugas Satuan Pol PP untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dengan adanya razia pelajar setelah rutin, maka kedepannya diharapkan tidak ada lagi pelajar yang memegolos sekolah. Dari Purpalinga, Tarnowo, Satli TV, Mewartakan.